Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Alhamdulillah Gimana kabar? Jumpa lagi dengan kami Dan semuanya dalam lindungan Allah Ma'una Allah Dalam syafat Rasulullah Diberkait dalam segala aktivitas Sebaik urusan duniawiah Maupun urusan ukrawiah Kali ini kita akan mengupas Ketertentuan, keistimewaan Daripada Bismillahirrahmanirrahim Semuanya tahu Dalam satu riwayat Diterangkan bahwa dunia seisinya Ini semuanya termuat dalam Al-Quran Bagi orang-orang yang paham Al-Quran 30 juz Teringkas dalam surat Al-Fatihah Dan surat Al-Fatihah Teringkas dalam Lafad Bismillahirrahmanirrahim Intinya semuanya adalah Karena belas kasih Allah Karena rahmanirrahim Allah Dan dibalik itu semua Ditemukan oleh ulama-likmah Hasiat Bismillahirrahmanirrahim Keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim Yakni diantaranya adalah Untuk kecerdasan otak Mudah memaham Menghafal Untuk menambah Cernihnya EQ Baik untuk kita Maupun anak kita Atau murid Atau siapa saja Caranya adalah Diterangkan dalam kitab Sirinya Bismillah Dibaca sebanyak Abad jatuhnya Bismillahirrahmanirrahim Yakni Sebanyak 786 kali Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 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 Dengan memusatkan Seluruh jiwa dan pikiran Kita angan-angan artinya Dengan menghadap Segelas air Berapa? 786 kali Setelah selesai 786 kali Kita tiupkan ke air tersebut Mau tidur malam Kita minum Atau diminumkan Kepada anak Atau murid Atau siapa yang dikehendaki Setiap mau tidur Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian ditiupkan ke air Lalu disuruh minum Insya Allah Tidak lama Akan ada perubahan Baik dalam otak kita Dalam otak anak kita Baik untuk memaham pelajaran Ataupun menghafal Dan ada lagi Keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim Sangat luar biasa Dan ini kisah nyata Yang pernah saya lakukan Yakni untuk Hajat-hajat besar Baik urusan Kesembuhan penyakit Yang sudah kronis Atau untuk Hajat-hajat besar Masalah besar Yang mengkhawatirkan Dan yang sangat Membahayakan Yakni dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 12.000 kali Bismillahirrahmanirrahim 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 4.000 kali 2 orang berarti Masing-masing membaca 6.000 kali Setiap Selesai 2.000 Maka Baca Solawat 3 kali Kemudian Meminta Kepada Allah Hajat Yang dihajatkan Mudah-mudahan Dijadikan obat Mudah-mudahan Dijadikan solusi Mudah-mudahan Segera mendapat Rezeki Mudah-mudahan Apa yang menjadi problem Kekhawatiran Dihindarkan oleh Allah Setiap 2.000 kali Siapa saja yang membaca 2.000 kali Berhenti Membaca Solawat 3 kali Kemudian Memohon kepada Allah Ini pernah saya praktekan Saya tidak bohong Saya pernah punya teman Kaya raya Jatuh Habis total Bahkan sampai buta Dia ikut saya hampir setahun Hidupnya Susah Nangis Susah Nangis Akhirnya saya ngajak Teman-teman santri Ayah anak-anak Kita bantu Kasian Ini orang susah Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali Diawali dengan Solat hajat Sama anak-anak 2.000 kali Baca solawat 3 kali Kita mohon doa Mudah-mudahan Orang ini mendapat solusi Khususnya masalah penglihatan Mudah-mudahan Oleh Allah Diberikan Obat Alhamdulillah Selesai 12.000 kali Malam itu juga Saya bermimpi Seakan-akan ada Montor besar Mobil besar Terhambat oleh pagar Dan lampunya Tidak bisa nyala Ngereng 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 Nggak bisa jalan Mawatannya Sangat banyak sekali Persis orangnya itu Bebanya hidup Sangat besar sekali Matanya buta Akhirnya saya melihat itu Sama anak-anak Saya bilang Ayah anak-anak Kita bantu Montor ini Kita bantu Truk ini Kita bungkar pagar Supaya dia bisa jalan Kita bungkar Kita bersihkan Alhamdulillah Dengan Bantuan bersama-sama Truk bisa jalan Dan lampunya bisa nyala Biarnillah Bikudratillah Dengan pertolongan Allah Izin Allah Kak Jaiban Orang ini dapat Jata operasi Mata gratis Dan diberikan Kesembuhan Alhamdulillah Itu sebagian Yang kami Rasakan Betul-betul Bismillahirrahmanirrahim 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 Apa? Untuk kecerdasan otak Bacakan Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 786 kali Ditipkan air Diminum sebelum tidur Insya Allah 7 kali 11 kali 21 kali 41 kali Akan Terjadi perubahan besar Dalam otak Untuk masalah besar Dibacakan 12.000 kali Setiap 2.000 Baca salat 3 kali Kemudian berduk Apa yang dihajatkan Sebaiknya Dibaca Setelah Melakukan Salat hajat Kemudian bermanfaat Saya ijazahkan kepada Panjirna semua Sekian Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh